Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman channel berbagi cerita CBC saat ini Mimin sedang berada di lapangan Manunggal tepatnya di acara No Playing Fest yang akan dilaksanakan mulai hari ini hingga akhir pekan ini yang akan menampilkan Aiki dan Tilini ditunggu kedatangannya ya see you No Playing Festival resmi dibuka hari ini hingga 2 hari ke depan nampak terlihat antusias penonton di hari pertama pada festival yang akan diolah hingga 2 hari ke depan ini mengusung tema outdoor akan menampilkan 24 musisi berbakat tanah air yang di dalamnya sudah termasuk Rizky Febian dan Mahalini Raharja Aiki dan Tilini Sapaan Akrab Rizky Febian dan Mahalini Raharja dijadwalkan akan tampil pada minggu 12 Juni 2022 Aiki dan Tilini Sapaan Akrab Rizky Febian dan Mahalini Raharja dijadwalkan akan tampil pada minggu 12 Juni 2022 dan direncanakan besok akan bertolak ke Bandung sementara salah satu kru Air Vibos Musik Bang Ignatius Angga sudah lebih duluan berada di lokasi Terus bagaimana persiapan kedua pucinnya sudah lama dinantikan para penggemarnya ini untuk tampil duet Berikut Youtube Channel Berbagi Cerita CBC merangkumnya Akhir pekan ini tepatnya pada minggu malam 12 Juni 2022 Rizky Febian dan Mahalini Raharja akan bangun di Kota Bandung pada acara Noveling Festival 2022 di lapangan Manunggal Brigip 15 Ujang 2 Lingkar Baros Lingkar Baros Kecematan Cimahi Tengah Jawa Barat Festival ini akan dihelat selama 3 hari di akhir pekan ini mulai tanggal 11 hingga 12 Juni 2022 dan merupakan festival pertama di Kota Bandung yang menerapkan prokes selama kegiatan berlangsung Mengusung tema outdoor akan menampilkan 25 musisi berbakat tanah air yang di dalamnya sudah termasuk Rizky Febian dan Mahalini Raharja Jadi untuk masyarakat Bandung dan sekitarnya kalau belum ada agenda di akhir pekan ini yuk ajak teman-teman keluarga, tetangga terkasih untuk menonton konser Aiki dan Telini atau musisi favorit Anda lainnya yang akan tampil di lapangan Manunggal sesuai dengan janji Mimin kemarin syuting Aiki dan Telini tujuannya belum bisa dipublikasikan namun yang pasti kini keduanya menikmati prosesnya baik dari sisi pekerjaan maupun kisah asmara mereka Ya, pasangan muda terbucin top market top 2022 ini bisa dikatakan mendekati kesempurnaan untuk menggapai cita-cita almah rumah ibu Mahalini dan Rizky Febian serta para kedua keluarga dan pastinya ikut bangga dengan pencapaian mereka sehingga saat ini teruslah merendah tanpa seorang pun merendahkanmu dan bagi teman-teman yang mungkin belum bisa membanggakan kedua orang tuanya hingga kini dan berpikir kalau orang tuamu tidak ada nama besar untuk dibanggakan maka besarkanlah dirimu dengan kekuatan baik orang akan tanya siapa bapaknya siapa ibunya dan dengan cara itu kamu juga telah membesarkan nama orang tuamu yang susah payah membesarkan kamu oh iya Mimin juga baru tahu kalau ternyata nasi goreng dibuat oleh yang menggorengnya dengan panasnya minyak goreng dengan cara digoreng maka jadilah nasi goreng saat anda berada di padang pasir dan menutup mata anda maka anda tidak akan melihat apa-apa pada saman dahulu hewan besar seperti dinosaurus ternyata bernafas saat masih hidup ibu dan ayahmu pasti menikah di tanggal yang sama dan ternyata guys memakan nasi putih itu setiap harinya bisa menyebabkan kematian jika dimakannya dicampur dengan paku apa masih ada sisa rasa di dada di saat kau pergi begitu saja tanpa adilmu sayang Tuhan sampaikan lindu untungnya Thank you kakak Oh mahal ini Oh iya ntar-ntar aku baca belan atas ya dulu tuh kayak semua barang tuh pasti kita bawa karena kan kita kliennya itu segmennya kan banyak nih segmen kliennya kan gak cuma satu tipe mungkin ada yang pengen makeupnya tebal atau mungkin shadenya pengennya yang gini gimana-gimana ternyata makin ke sini ketika kita sudah punya karakter sendiri klien yang datang juga klien yang karakternya sudah sama seperti kita jadi kita udah tahu mereka butuhnya apa warna-warna seperti apa shade-shade yang gimana jadi bawaannya udah gak banyak lagi paling foundation itu ada sekitar 5 macem 5 macem foundation dengan 5 shade yang berbeda mungkin atau foundation dengan ke complexion yang beda-beda terus blush on mungkin aku cuma buat 3 macem terus highlighter 1 yang kecil aja terus bedak aku yang banyak tuh di bedak bedak padat itu ada 1,2,3,4,5,6,7 ada 7 item untuk bedak padat kayak compact powder gitu bedak taburnya ada 2 macem eyeshadow itu ada 1,2,3,4,5,6 macem cuman ukurannya ada yang kecil-kecil gini 3, kecil gini 3, panjang 1 udah gak banyak lipstick juga karena klienku aku jujur kalo kalian searching di instagramku itu tuh mostly makeup itu lipsticknya warna nude jadi udah gak banyak lagi baiknya kalo mulai makeup kalo mulai jadi mua cuman sekarang bagusnya ngasih ilmu dari otoridak aja atau langsung kursus aku tetep nyaranin orang untuk otoridak kenapa? karena if i can, you can ngerti gak sih? if i can, you can jadi ketika kita bisa belajar dengan sendirinya kita tau basicnya barulah kita bisa belajar sama orang jadi gak kok